Halo, selamat datang di video serial basuh programan C++ Selamat datang dengan saya Hendro Sinaga Pada kali ini, saya akan membuat program membuat program TRS dengan perulangan FOR Saya sudah membuat programnya dengan menggunakan header std.h untuk menggunakan setaka printf dan scanf dalam meng-input dan menampilkan hasil ke layar Oke, disini saya dekorasikan program yang saya gunakan untuk integer untuk variable A dan untuk variable B dan char ASCII untuk menggunakan code ASCII dalam membuat garis, membuat table untuk mengurangi data data yang ada dalam KRS untuk tampil nanti Oke, disini saya membuat berita printf access N ini membuat escape character untuk newline atau ganti waris persen C merupakan kode format untuk table data character char agar bisa menampilkan konversi dari char 218 218 ini merupakan bilangan decimal dari kode ASCII disini kita akan diklarasikan terlebih ASCII sehingga jika kita buat disini char 218 konversi char character dan disini akan ditampilkan sesuai dengan kode formatnya Oke kita masuk ke perulangan for pada perulangan for ini saya inisialisasikan B sembangkan 1 dimana B sudah saya deklarasikan di atas dengan kode data integer ini awal set 1 ini akhir ini kode 72 dan B plus plus kekurangan nilai awal kondisi logika dan operasi decrement increment untuk menaikkan nilai D agar bisa melakukan perulangan sehingga sampai lebih kecil dari 222 dan menampilkan character 196 Oke disini saya buat lagi oke pada untuk menampilkan rencana story ini saya buat person n kita tibari senilain person k untuk menampilkan character 179 yang seluruh kebawah dan backslash T merupakan escape character untuk one tab satu tab satu tab di circle kanan jadi kita buat satu tab plus backslash T backslash T backslash T 3 kali maka dia akan berkisar ke kanan sampai 3 tab oke lalu disini oke pada data ini saya mengisi data saya jadi sesuai dengan jika anda ingin menyesuaikan dengan data anda sendiri jika nanti yang ditampilkan tidak rata maka yang anda perlu ilit yalah A mengatur backslash T bergeseran serta cara menambahkan backslash T lagi jika kurang ke kanan atau mengurangi backslash T sekali tukur ke kiri atau jika sedikit lagi kurang ke kanan anda bisa menambahkan spasi sebanyak yang anda perlukan dengan cara anda perlu melihat preview dari program yang anda buat kita coba kita lihat hasilnya oke ini hasil dari program yang saya eksekusi kaku rencana sendiri oke saya isikan disini sekian nanti pada pengisian jurusan teknik informatika saya buat sekian nanti jurusan anda buat sistem informasi akutansi dan pada garis ini acak dia merantakan anda dapat mengatur spasi antar dari sini dan disini anda bisa menghapusnya hingga baris ini merata mencapai baris ini menyatu kembali seperti ini dengan cara menghapus terus selesai mengatur tap satu tap atau menghapus spasi yang ada yang ada kita menambahkan spasi lagi tergantung kita pilihan yang kita pilihan di layar sehingga nanti akhirnya hasilnya sesuai dengan ini oke jika saya buat jurusannya sistem informasi akutansi seperti ini informasi akutansi oke kita compile run seperti ini dia merantakan naga perlu melakukan penghapusan satu tap dan perlu menghapus spasi tekan hapus satu tap setelah menengat sudah sesuai oke ternyata sudah sesuai seperti ini contoh yang harus anda lakukan jika nanti barisnya tidak sesuai untuk merantakan baris akan mengubah data dari keres ternyata ini dengan perulangan for pada perulangan while saya sudah membuat lagi disini kita melakukan dekorasi sebanyak berapa kita menggunakan perulangan while karena pada satu perulangan while bisa digunakan satu parabel saja tidak bisa menggunakan scope parabel nanti akan error perulangan tidak akan berjalan oke ini while disini seperti ini tampilkan parabel rasky dengan kode format presenti oke disini saya perlu tahu 196 merupakan tibet integer dengan defaultnya 192 prisimal tibet integer dan disini saya buat char karena saya akan konversikan integer ke char agar bisa tersambung dengan char asci tibet asci dan saya melakukan menampilkan karakter asci untuk mengambilkan garis disini imprim dikrimenya agar perulangan while A bertambah hingga lebih kecil dari 72 dan perulangan bisa berhenti ketika A sama dengan 72 karena kondisinya false perulangan perulangan berhenti dan lanjut ke proses bawah oke untuk dual penjelasannya sama saja untuk peneklarasi tip data harus tip data harus di peneklarasi semuanya kita menggunakan perulangan while yang disini perbedaannya dual dengan while pada while saat perulangan saat program akan melakukan perulangan maka dia langsung melakukan perulangan sebanyak yang kita inginkan sebanyak kondisi tetapi disini pada dual perulangan minimal dilakukan sekali tidak seperti while perulangan tidak akan dilakukan jika kondisi salah tapi disini pada dual kondisi akan dijumpai ketika dilakukan eksekusi perulangan dilakukan sekali baru perulangan logika perulangan dijumpai ya perulangan akan mengkosisi sekali print net char 156 lalu atas plus lalu masuk ke while A 172 kita jumpai kondisi A 172 oke demikianlah tutorial untuk kali ini anda bisa mengunjungi blog saya di program cppd.blogspot.com untuk informasi lebih lanjut dan tutorial lebih lanjut dengan kode-kode program yang saya berikan oke sampai sini dulu tutorial yang saya berikan salam pada program 111 selamat 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 selamat